Meski terjadi kisru ke pengurusan kooperasi Bina Bersama untuk tetap menjalankan tanggung jawab kepada anggota, pengurus kooperasi Kubu Sadardi menggelar rapat anggota tahunan sebanyak dua kali. Rapat pertama tidak korum, di rapat kedua dinyatakan korum, sesuai dengan aturan dan ADART Kooperasi. Dalam rapat tersebut hadir sejumlah perwakilan dan kepala desa, Babinkam Tipmas, Babinsa, serta perwakilan perusahaan yang bekerjasama dengan kooperasi Bina Bersama, yaitu Manajer Plant Station Support dan Asisten Kemitraan PT Lanang Agro Bersatu. Ketua Kooperasi Bina Bersama sadar dibilang, rapat sempat tertunda karena kisru kooperasi yang seharusnya digelar Maret lalu, terpaksa digelar pada Juni tahun ini. Dan kali ini sudah rapat anggota tahunan kedua sebab RAT pertama tidak memenuhi korum. RAT kami ini, Pak Molo, arti terpaksa terlaksana yang mungkin kita di bulan-bulan yang kemarin merupakan banyak masalah yang harus kami selesaikan dan memaham ini pada kami semua. RAT kami, Molo, arti terlaksana pada bulan ini. Tapi pada dasarnya kami, walaupun dengan ada banyak masalah, kami tetap melaksananya. Dalam arti kata, walaupun berlambat, kami tetap melaksananya. Dan yang jelasnya masih dalam hal-hal, bulan-bulan tidak melewati bulan yang tersebut yang ada. Sementara itu, salah seorang anggota petani kebun sawit mengaku, ke depan dirinya akan bergabung menjadi anggota kooperasi dan berharap kooperasi bisa lebih baik dan lebih maju. Pak, saya mau jadi anggota. Kemarin saya belum jadi anggota. Anggota kooperasi. Yang kemarin saya hanya petani, Pak. Petani biasa saja SK Bupati. Kemudian SK Bupati saya sesuai dengan nomor induknya, saya juga nomor pokok itu 32358. Itu nomor pokok SK Bupati saya. Jadi saya ingin menjadi lagi anggota kooperasi produsen yang aktif. Ada pun hasil rapat anggota tahunan yang digelar, yakni menerima laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas kooperasi produsen perkebunan Bina Bersama tahun buku 2021. Juga mengesahkan anggaran rumah tangga kooperasi produsen perkebunan Bina Bersama, serta mengesahkan rencana kerja tahun 2022, dan mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja kooperasi tahun 2022. Harapannya dengan RAD ini program dan upaya peningkatan kesejahteraan petani bisa meningkat, terlebih dengan harga sawit yang saat ini dinilai masih rendah.